Halo ibu-ibu yang cantik dan semua yang ikutin channel kami masak yuk Assalamualaikum apa kabar ibu-ibu semua yang ikutin channel kami masak yuk mudah-mudahan ibu-ibu semua pada sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun dan mudah-mudahan ibu-ibu semua pada murah rezeki banyak nikmat dan panjang umur hari ini dapur mama bay mau mengeser atau memberi cara membuat acar yaitu acar mentah ya bu ya oke hari ini kan mama bay masih ada gulai jadi ini cocoknya buat mam gulai mie goreng, nasi goreng mie ayam itu cocok banget oke langkah-langkah selanjutnya kita mau mengunjukkan bahan-bahan yang bakal kita buat acar mentah ya bu ya ini ada mentimon atau ketimon yang sudah dikupas cuci bersih potong kecil-kecil kalau dipotong itu selera mau gede mau kecil dan ini ada wortel yang sudah dipotong kecil-kecil juga yang sudah dicuci bersih bawang merah secukupnya cabai rawit secukupnya kalau pengen pedas cabai rawitnya bisa dipotong tengah-tengah jadi ntar bisa pedas enak dan ini bahan-bahan yang kita buat bumbuin ada garam gula putih cuka ya bu ya ini guampang banget ibu-ibu yang cantik oke ini mama bay mau mempersiapkan bahan-bahan yang bakal kita buat asinan atau acar mentah ini kalau ada nanas boleh ditambah nanas juga enak juga timun sudah masuk cabai rawit secukupnya kalau pengen pedas dipotong tengah ya bu ya cabai rawit supaya cepat merasok pedasnya dan ini bawang merah yang kecil-kecil kalau emang gede kita belah-belah dan juga kita tambahkan dengan wortel yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong oke nah kita tambahkan garam sedikit secukupnya nanti bila dirasa atau dikoreksi rasa masih kurang tinggal tambahkan lagi dan juga ini gula putih kita masukkan sesuai selera ya bu ya kalau gula dan juga garam itu dan ini cuka kita memakai cuka kadang-kadang ibu-ibu kesulitan nyari cuka bisa diganti dengan jeruk nipis yang diperas disaring atau asem jawa direndam juga bisa diambil yang airnya oke sesuai selera aja dan kita tambahkan air matang kita tambahkan air matang nah ini supaya kerendam airnya sampai merata nih bau cukanya udah enak banget ini bisa disimpan di kulkas masukin di toples yang beling gitu ya bu ya sama tutupnya ini bisa disimpan kalau itu enaknya besok ini kalau buat dimakam supaya meresap rasa asemnya manisnya pedas diaduk sampai merata lalu kita pindahkan ke toples lalu disimpan di kulkas ini bisa dipakai beberapa hari nanti ini cocoknya buat makan gulai karena ini lagi musim daging rendang eh daging kurban ya bu ya maaf salah ngomong daging kurban jadi ibu-ibu barangkali punya gulai kambeng gulai sapi apa mie goreng telur goreng pakai acar mie ayam pakai acar nasi goreng pokoknya cocok nah udah jadi ya bu ya gampang banget diicip bila rasanya kurang pas kita tambahkan bumbu ini kurang manis sedikit ibu-ibu kita tambahkan jadi ada manis asam asin dan juga pedas oke ini udah jadi nih udah kita aduk begini lalu diamkan oke udah jadi tareng acar mentah ala mamabes sudah jadi ibu-ibu yang cantik silahkan mencoba ini mudah banget dan juga mudah didapat oke mudah-mudahan resep dari mamabes manfaat buat semua yang ikutin channel kami masa yuk terima kasih yang sudah bergabung bersama channel kami sampai jumpa lagi wassalamualaikum dadah dari mamabai selamat mencoba ya sampai jumpa lagi selamat mencoba ya 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 Terima kasih.